Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas Hai gimana sih caranya mengecek kabel dinamo mesin cuci yang tidak ada labelnya atau help labelnya sudah hilang atau sudah pudar ya di sini kita akan menggambar label untuk dinamo cuci dulu untuk dinamo cuci kita akan menggambar labelnya disini kita akan mencap menggambar diagramnya ya di sini dia lilitan terus sini lilitan Hai terus yang ini juga lilitan Hai g dan di pada diagram terdapat sebuah kapasitor Hai dan ini yang menuju ke timar cuci Hai ke timar cuci ya yang ini contoh yang ini putar ke kanan dan yang ini putar ke kiri dimana ketika timar diputar dia miss terus dari sini diputar Hai terus bunyi klik dia otomatis sempat jeda sedikit terus klik pindah langsung ke kiri Hai terus jeda lagi klik langsung ke kanan dan begitu seterusnya untuk cara Hai pengecekannya yang ini langsung ke stop kontak ya Hai ini langsung ke stop kontak terus yang ini lewat timar Hai dari timar ke sini terus terus ke sini dan yang kabel satu lagi ke stop kontak untuk cuci Oke kita pembahas yang cuci saja Hai stop kontak bukan nih cek ya cek listrik Hai cek listrik Hai kei untuk disini kita akan mencari Hai dimana sih yang ini jalur dimana sih jalur n dan l-nya kita dia kalau pada dinamo terkadang kalau tidak ada diagram seperti ini kan kita akan sedikit kerepotan warna kabelnya berbeda-beda Oke Hai sebagai contoh Hai dinamo tidak ada diagramnya kita akan menggunakan multimeter Oke disini kita abaikan kita kita akan menggunakan multitester dengan kali 10 ya kalau kali satu mungkin terlalu membacanya agak ada kesusahaan dan ketika kali 100 atau kali satu kilo dia akan sangat susah membedakan Oke disini kita akan membahas coba ya digeser sedikit sudah terlihat jarum kita coba kali bersih dulu Oke kalibrasi Hai dan untuk warna kabel terdapat 3 warna kabel yang berbeda dan ketika kita tidak tahu dimana kita tidak tahu dimana contoh misalnya yang ini hitam contoh Hai biru merah kita akan sedikit kesulitan ya bila tidak ada seperti ini karena di diagramnya seperti ini kan udah kalau contoh kalau ini merah udah jelas dia langsung ke stop kontak terus yang biru dan hitam tinggal ke timer cuci kalau tidak ada gambar ini kan kita sedikit bingung hanya melihat warna kabel kita cukup mengeceknya dengan multimeter kali 10 kita akan coba dimana sih jalur yang langsung ke ke jack sini dan mana yang ke timmer Oke kita akan coba ukur kita coba prop biru Hai dengan prop merah Hai dia akan menunjuk angka eh udah dikabel kalibrasi dulu Oh iya coba Hai coba kita gunakan kali satu saja ya biar mudah Hai coba kali satu pro biru dengan prop merah Hai dia terbaca Hai dia terbaca kali hai 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 oh sedikit error hai 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 dan berarti di sini kita bisa menunjuk angka dua hai 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 berarti di sini Kita belum bisa Menemukan Mana yang langsung Yang di tujuh pertama Yaitu yang langsung ke Jack listrik Kita Kalau kayak gini kita gak bisa menentuin Dia Bukan yang langsung Coba kita tindah Merah Dengan hitam Dia menunjuk Angka 5 lebih sedikit Oh angka 2 Angka 2 Terus merah dengan biru Dia menunjuk Angka 5 Berarti yang ketika Probe hitam yang terkena Dia lebih menunjuk Ke angka 2 Coba kita cek Probe hitam Ketika probe hitam Dengan bertemu dengan Biru Dia akan menunjuk Angka 2 Dan probe hitam Dengan warna Merah Dia akan menunjuk Angka 2 Yang berarti dia Jalur yang langsung Menunjuk ke Jack listriknya Terus untuk yang Biru dan yang merah Dia berarti yang menunjuk Ke Timer Berarti pada Diagram disini Sudah bisa disimpulkan Kita ini Di Salah yang ini Kita Benarkan Probe yang hitam Dia yang menunjuk Kabel listrik Jack Hitam Dan probe Biru Dan merah Dia yang menunjuk Ke Timer Cuci disini Timer Dia yang Mengatur Gerak Putar ke kanan Atau Putar ke kiri Oke Terima kasih Dari saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih